Laga Kombat Profesional KX-1 seri ke-7 akan kembali di gelar 21 Oktober 2022. Sebanyak 24 petarung kickboxing akan bertarung di 12 partai pertandingan yang akan berlangsung di New Caliber Kickboxing Center Jakarta. Seri ke-7 KX-1 akan berbeda dari seri-seri sebelumnya, selain mempertandingkan pertarungan perbaikan peringkat. Ada dua nomor baru yang dipertandingkan, yaitu semi-pro dan elite beginner. Hal tersebut diungkapkan promotor pertandingan, Abdul Rohman dalam acara timbang badan. Sabuk KX-1 akan kita jadikan juara nasional untuk diadukan di ajang internasional. Tentunya di bawah naungan ISKA. Mungkin nanti di tahun 2023, awal tahun kita sudah bisa melahirkan juara nasional dan akan kita bawa ke tingkat internasional ya? Ya, betul. Ya, kalau untuk partai internasional kita akan mulai itu dari Asia Tenggara dulu ya. Dan mereka juga sudah siap karena kan agenda KX-1 ini sudah masuk dalam agenda internasional dan sudah ada peta yang menuju ke internasional. Di antaranya dari Presiden Asia Tenggaranya pun sudah mulai ya. Sudah mulai, oh bagaimana kita akan segera mengadakan perebutan sabuk dari mulai dari kontinental sampai ke interkontinental dulu. Event KX-1 Championship yang telah berafiliasi dengan International Sport Kickboxing Association atau ISKA diharapkan akan melahirkan petarung-petarung profesional sebagaimana yang diharapkan Presiden ISKA Indonesia Mustadi Aneta. Sehingga di tahun 2023 dapat menggelar pertarungan internasional. Ya, jadi kickboxing itu termasuk dalam bela diri modern yang artinya Anda dalam lingkup bela diri apapun bisa masuk. Misalkan Anda pencaksilat, Anda mengetahui rulesnya bagaimana kickboxing itu berlaku Anda bisa main di kickboxing. Anda seorang karateka, Anda bisa main di sini. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk segala jenis bela diri. Ya, ini adalah seperti rangkuman bela diri striking ya. Seorang bela diri striking apapun bisa naik ke atas arena KX-1 kickboxing ini. Maka akan menjadi sangat luas sekali bibit-bibit yang dicarinya. Event KX-1 seri ke-7 di partai utama akan mempertandingkan pertarungan perbaikan peringkat di kelas 63 kg antara M. Kalam Sauri asal Tasik Malaya menghadapi Rizal Zulmi.